Saat matahari terbit, Ningkinggang sedang belajar untuk menangani bisnis. Ningjia memiliki terlalu banyak industri dan bisnis, mencakup lima kabupaten dan lebih dari 60 kota. Meskipun sebagian besar urusan diputuskan oleh Kasir, Penatua, dan Diaken. Namun, hal-hal yang sangat penting itu tetap harus dikonsultasikan dan disetujui secara langsung olehnya. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Ning telah berkembang dan berkembang pesat, dan urusannya menjadi semakin sibuk. Saat berurusan dengan perselingkuhan, dia berpikir dalam hati, sudah delapan tahun. Saya belum mendapatkan istirahat yang baik dan saya belum berlatih dalam pengasingan. Tidak heran, jika kakak laki-laki itu menyerah pada kompetisi di saat-saat terakhir. Jika saya telah mengetahui hal ini, saya harus menyerahkan posisi saya kepada kakak laki-laki saya, dan saya akan memiliki ketenangan pikiran untuk berlatih dan mengejar alam Raja Dewa sekarang. Praktik tanpa pikiran saudara laki-laki saya sangat mungkin berdampak pada alam ilahi. Tapi saya terobsesi dengan urusan duniawi dan berurusan dengan akun setiap hari. Ning King Gang berpikir semakin lelah, tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini, pengawal di luar ruang kerja melaporkan, saya ingin melapor kepada kepala keluarga. Tuan Duanmu berkunjung dan mengatakan bahwa dia memiliki hal penting untuk didiskusikan dengannya. Apakah dia sudah bangun? Ning King Gang sedikit mengernyit, berbisik, bajingan kecil ini, tidak akan menarik masalah tadi malam, terus membuat masalah dengan kursi ini. Meskipun ada beberapa kekhawatiran di hatinya, dia tetap mengesampingkan masalah tersebut dan menjawab dengan bermartabat, biarkan dia masuk. Sesaat kemudian, Duanmu, yang mengenakan jubah emas bermotif naga, masuk ke ruang kerja. Dia tidak hanya berdandan dan berdandan, tetapi juga mengenakan jubah naga emas yang berhak dikenakan oleh keluarga kerajaan, tetapi juga mengenakan mahkota emas yang megah. Gaun ini sangat bermartabat dan formal. Ning King Gang bangkit untuk menemuinya dan berkata sambil tersenyum, apakah putra kedua dunia akan datang? Apa yang bisa saya lakukan untuk paman saya jika saya tidak tidur lebih lama di pagi hari? Duanmu Gong Zi mengangguk sedikit. Dan menjawab dengan tenang, jika bukan karena paman saya, bagaimana anak saya bisa tidur nyenyak tadi malam? Terima kasih banyak, saya sudah lama tidak istirahat dengan baik. Ning King Gang mendengar ada sengatan dalam kata-katanya, tapi dia tidak menyerah. Dia berkata sambil tersenyum, pantas saja putra surga segar dan segar pagi ini, dan penampilannya luar biasa. Ngomong-ngomong, putra satu generasi harus datang ke kursi ini untuk urusan bisnis. Duanmu tidak menunda lagi, dan duduk di kursi besar di depannya. Dari luar angkasa mengeluarkan buku rekening, diserahkan kepada Ning King Gang di depannya, sambil tersenyum, paman menebak dengan benar, ini untuk bisnis. Duduk di kursi batu giyok, dia berkata dengan senyum percaya diri, di Wangdu sebelumnya, anak saya telah mengirim pesan kepada paman saya tentang kesepakatan ini. Anak saya ingin membantu keluarga Ning, membantu paman mengembangkan bisnis dan cara, jadi dia meninggalkan lebih banyak hati. Pada jamuan makan di Wangdu, Ben Sizi menunjukkan makna ini. Segera, ada tiga pejabat yang menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan keluarga Ning. Berbicara tentang ini, dia menunjuk ke buku rekening di atas meja, dan berkata sambil tersenyum, ketiga pejabat itu semuanya adalah pejabat di perbatasan, dengan jumlah penduduk hampir 10 ribu dan tentara swasta berjumlah puluhan ribu. Setiap beberapa tahun, mereka membeli banyak barang seperti ini. Anak saya secara kasar memperkirakan nilai total batu itu lebih dari 9 miliar. Dengan kekuatan keluarga Ning, itu seharusnya bisa menerima pesanan ini, dan keuntungannya setidaknya sekitar 20 persen. Oleh. Karena itu, putra dunia ini membantu keluarga Ning untuk mengambil alih. Jika kerjasama ini menyenangkan, ketiga pejabat itu di masa depan akan menjadi pelanggan tetapnya. Keluarga Ning. Meskipun, kekayaan Ning jauh lebih dari 100 miliar, sangat dekat dengan triliun. Namun bisnis semacam ini dengan puluhan miliar yuan masih belum umum bagi keluarga Ning. Rao adalah Ning Kinggang yang berpengetahuan luas, dan mau tak mau dia sedikit terkejut, sedikit terkejut melihat tuan muda-duanmu. Putra kedua dari generasi kedua berstatus bangsawan dan menikmati prestise yang tinggi di antara bangsawan di ibu kota. Mungkin hanya Anda yang bisa membantu keluarga Ning mendapatkan hampir 10 miliar bisnis antara berbicara dan tertawa. Keinginan putra kedua dikenang oleh paman saya. Ning Kinggang mengepalkan tangan pada duanmu Gongzi dan mengucapkan terima kasih. Kemudian saya mengambil buku rekening dan melihat entry dan isinya. Duanmu terkejut dan berterima kasih padanya. Dia merasa senang dan bangga. Haha, dia tentu tidak menyangka bahwa putra dunia ini memiliki wajah dan keberanian yang begitu besar untuk membantunya memenangkan hampir 10 miliar yuan dalam bisnis. Melihat penampilannya yang terkejut, dia seharusnya melihat putranya dengan pandangan baru. Ham, itu hanya hidangan pembuka. Selama kamu membiarkan anakku menikah dengan si yuan dan menjadi menantu keluarga Ning. Di masa depan, anakku bisa membuat keluarga Ning menjadi lebih baik dengan beberapa kata. Tuan muda duanmu memandang Ning Kinggang sambil tersenyum, berpikir dalam hati dan sombong. Namun, Ning Kinggang memegang buku rekening, setelah membaca sebagian besar, dia mengerutkan kening. Ketika dia bersabar dan membaca semua buku, dia tenggelam dalam pikirannya. Melihat reaksinya seperti ini, bocah duanmu menahan senyumnya dan bertanya, ada apa? Mengapa paman Ning mengerutkan kening? Bisakah kita mengatakan bahwa sumber daya finansial dan material keluarga Yining tidak dapat menyelesaikan transaksi ini? Ning Kinggang meletakkan buku rekening, menggelengkan kepalanya dan berkata, Anak kedua, apa yang ingin dibeli oleh tiga orang kuat ini bukanlah bisnis yang sebagian besar dijalankan oleh keluarga Ning. Seperti yang Anda ketahui, keluarga Ning terutama berurusan dengan permata, kain, hewan peliharaan, dan pil. Senjata, baju besi, dan bahan jimat adalah bisnis sampingan dari keluarga Ning, dan skalanya tidak terlalu besar. Namun ketiga pejabat ini terutama menginginkan senjata dan baju besi, diikuti oleh pil dan jimat. Titik, tidak. Apa-apa untuk mengatakan bahwa ada 120 ribu pil dewa tingkat surga dan puluhan ribu pil sen dan tingkat rendah tingkat raja. Keluarga Ning dapat segera mengeluarkannya. Butuh waktu. Untuk membuat pola dewa. Khususnya, mereka membutuhkan lebih dari 40 ribu set baju besi dan lebih dari seribu set peralatan tingkat raja. Keluarga Ning tidak bisa mengeluarkan barang-barang ini saat ini. Memahami alasannya, Duan Mugongzi juga mengerutkan ke Ning dan bertanya, Paman Ning, apakah daftarnya tidak jelas? Anda tidak perlu langsung mengirimkan barangnya. Buat saja dalam sebulan dan mengirimkannya tepat waktu. Ning Kinggang menggelengkan kepalanya lagi dan berkata sambil tersenyum pahit, Putra kedua dari keluarga tidak tahu bahwa peleburan baju besi bukanlah bisnis utama keluarga Ning. Kami tidak akan menyimpan sejumlah besar barang. Kami akan menerima pesanan terlebih dahulu dan kemudian mengatur bengkel pemurnian sesuai dengan kebutuhan pembeli. Hanya ada sejumlah bengkel peleburan baju besi. Bahkan jika kami terburu-buru memproduksinya dalam semalam, kami tidak dapat memproduksi lebih dari 40 ribu set baju besi dalam sebulan. Terlebih lagi, ada lebih dari seribu peralatan tingkat raja di dalamnya yang akan memakan waktu setengah bulan. Duan Mugongzi mengerutkan ke Ning dan bertanya, Berapa lama kamu bisa mengirimkan barang jika keluarga Ning bekerja keras? Ning Kinggang berpikir sejenak, nadanya sungguh-sungguh, yang tercepat juga harus dua bulan, untuk dapat menyampaikan sepenuhnya. Duan Mugongzi segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini jelas tidak mungkin. Pembeli tidak mau menunggu. Paman Ning, jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, maka bisnis ini putra dunia ini hanya bisa diusir. Saat dia mengatakan ini, Duan Mugongzi juga merasa menyesal. Lagi pula, jika bisnis ini bisa diselesaikan, keluarga Ning berhutang budi padanya. 2932 Ning Kinggang adalah penguasa keluarga. Tugas dan misinya adalah membiarkan keluarga Ning berkembang dan tumbuh serta terus sejahtera selamanya. Keluarga Ning bukan hanya keluarga bangsawan, tapi juga rumah saudagar. Tidak ada alasan untuk melakukan ekstrapolasi ketika ada uang yang bisa dihasilkan. Namun, putra kedua dari keluarga tersebut tidak memiliki ide bisnis. Bahkan jika dia membawa urusan ke keluarga Ning, dia tidak membahas syarat dan batas waktunya. Bahkan jika Ning Kinggang ingin menerima kebaikannya, dia tidak dapat menerima perintah tersebut. Ini terlalu sulit bagi manusia. Ning Kinggang tidak bisa menahan nafas. Oh, putra generasi kedua masih terlalu muda. Bagaimana dia bisa mengetahui jalannya? Memperbaiki lebih dari 40 ribu set peralatan Sen Bing dalam sebulan. Keluarga Ning bukanlah keluarga pemurnian senjata. Jika Anda melakukan bisnis, biarkan Ning keluarga mendapatkan 40 ribu hewan peliharaan dalam sebulan, saya dapat mengaturnya untuk Anda dengan jelas. Ada keheningan di ruang kerja. Mata besar dan mata kecil Ning Kinggang dan Duan Mu Gongzi bingung. Paman Ning, benar-benar tidak ada jalan keluar. Anak kedua, jika keluarga Ning benar-benar bisa melakukannya, bagaimana mungkin kita tidak berbisnis? Eh, aduh, saat itu. Di luar ruang kerja, suara pengawal terdengar lagi. Saya ingin melaporkan kepada kepala keluarga saya bahwa saya ingin bertemu dengan Anda dan mendiskusikan hal-hal penting. Seperti dua kacang polong, kata-kata penjaga itu persis sama. Itu hanya perubahan nama, tidak satu katapun. Mendengar empat kata, Tian Xingqil Dei, Duan Mu mengerutkan kening dengan keras, dan cahaya dingin melintas di matanya. Ning Kinggang ragu-ragu sejenak dan berkata, Putra Kedua Dunia, Guru Tian Xingqil Dei memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan saya. Kenapa kamu tidak kembali ke Prine dulu? Jika ada kemajuan, saya akan berbicara dengan Anda secara detail. Tentu saja sopan. Apa yang bisa kita lakukan jika keluarga Ning tidak bisa melakukannya? Duan Mu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Putra Dunia ini juga sangat penasaran. Hal penting apa yang dapat dimiliki anak itu dan dapatkah dia berbicara dengan pamannya secara rahasia? Saya akan menaatinya. Ning Kinggang mengerutkan kening dan berkata dengan bijaksana, Putra Kedua Dunia, tidak peduli apa yang dimiliki Putra Surgawi, ini adalah antara kita dan dia. Apakah tidak pantas bagimu untuk tinggal di sini dan mendengarkan? Ke atas, dia berkata sambil tersenyum, apa yang salah dengan ini? Selama dia berbicara tentang bisnis, dia tidak takut untuk didengar. Kecuali dia memiliki rahasia atau pikiran kotor. Kamu, Ning Kinggang ingin marah, tapi dia tetap menolak. Dia bisa melihat bahwa Putra Kedua, dengan mengandalkan martabatnya, tidak akan meminta apapun. Bagaimanapun, dia adalah Putra Dunia. Tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Menekan amarahnya, Ning Kinggang berkata dengan suara tinggi tanpa ekspresi, tolong Tuan Tian Xing masuk. Penjaga di luar pintu menjawab. Sesaat kemudian, Ji Tian Xing, yang mengenakan jubah putih bermotif bintang, masuk ke ruang kerja. Meskipun dia tidak melakukannya, tidak berdandan hari ini, dia masih berpakaian tadi malam. Tapi dia tampan dan kuat, dan memiliki aura pria kuat yang misterius dan agung. Begitu dia masuk ke ruang kerja, auranya benar-benar melampaui Duan Mu. Yang disebut musuh bertemu, terutama cemburu. Sejak dia memasuki ruang kerja, Duan Mu Childe menatapnya dengan dingin, tanpa menyembunyikan kebenciannya. Namun Ji Tian Xing cerah dan tidak berawan. Dia mengabaikan Tuan Muda Duan Mu dan secara alami menyapa Ning Kinggang. Saya telah bertemu dengan Tuan Keluarga Ning. Ning Kinggang mengangguk sedikit dan berkata, Putra Surga akan datang, silakan duduk. Ji Tian Xing melirik Tuan Muda Duan Mu dan bertanya pada Ning Kinggang sambil tersenyum, Oh, Duan Mu juga ada di sini. Kamu sedang ada urusan, bukan? Aku benar-benar minta maaf. Sepertinya aku tidak ada di sini pada jam itu. Waktu yang tepat untuk mengganggu Anda. Mengapa saya tidak menghindarinya sebentar dan berbicara dengan pemimpin keluarga Ning nanti? Melihat sikapnya yang bermartabat, tampilan dan nada suaranya, Ning Kinggang sangat tersentuh. Yah, Putra Bangsawan itu naif, berpikiran sederhana, dan memiliki persamaan yang rendah. Namun, Putra Tian Xing yang tidak dikenal ini memiliki semangat yang tinggi dan memiliki sikap yang sangat mengesankan. Jika Putra Kedua dari generasi kedua dapat memiliki sikap dan kemampuannya, mengapa bisa bukankah dia memanggil keluarga kerajaan? Ning Kinggang sedikit terganggu. Ketika dia sadar kembali dan ingin menjawab perkataan Ji Tian Xing, dia dirampok oleh Duan Mu Gong Xi. Putraku dan Paman Ning sedang membicarakan bisnis senilai 10 miliar yuan, yang sangat penting. Itu adalah Tuan Muda Tian Xing. Aku tidak tahu apa yang harusku bicarakan dengan Paman Ning. Bukankah sulit untuk mengatakannya? Lalu mengapa, kamu berbalik ketika kamu melihat Putra Tuhan hadir? Duan Mu Childe memandang Ji Tian Xing sambil tersenyum. Saya akan mempermalukan Anda, Ji Tian Xing tidak marah sama sekali, mata dan ekspresinya tidak sedikit marah. Dia bahkan menunjukkan senyuman dan berkata, itu kebetulan. Yang saya bicarakan dengan Ning adalah bisnis bernilai 10 miliar. Ning King Gang Leng sejenak menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Namun tadi malam, dia tertawa dan berkata, semuanya sudah berakhir. Saya telah mencoba meyakinkan Putra Generasi Kedua bahwa dia murah hati dan tidak akan peduli dengan Anda. Kenapa kamu harus marah padanya? Jelas. Sekali, Ning King Gang menyimpulkan bahwa Ji Tian Xing sengaja menyindir Putra Kedua Dunia. Sebelum dia ingin datang, Ji Tian Xing dipuja oleh seluruh keluarga. Berapa banyak pendapatan dan latar belakang keluarga yang bisa dia miliki? Tidak ada kekuatan di belakangnya. Bagaimana dia bisa membicarakan bisnis 10 miliar dengan keluarga Ning? Ning King Gang adalah semua efek samping ini, reaksi Duan Mugong Zi bahkan lebih berlebihan. Setelah keheranan sesaat, dia mendongak dan tertawa. Hahaha terima kasih, Tuan Tian Xing. Ini adalah lelucon paling lucu yang saya dengar tahun ini. Ji Tian Xing mengabaikannya secara langsung. Sambil menatap Ning King Gang, Zheng Se berkata, Tuan Ning, saya tidak bercanda dengan Anda. Saya memiliki 50 ribu set peralatan surgawi dan 50 ribu mutiara di tangan saya. Saya telah mencari peluang untuk berurusan dengan mereka. Terlebih lagi, keluarga kaya biasa tidak memiliki sumber keuangan. Saya memikirkannya, mungkin hanya keluarga Ning yang bisa memakan sejumlah barang ini. Mendengar kata-katanya, Ning King Gang dan Duan Mucil De tercengang. Ning King Gang mengangkat alisnya, menatapnya dengan mata terbakar. Suaranya dengan sungguh-sungguh bertanya, Apakah kamu serius? Sebelum Ji Tian Xing dapat menjawab, Duanmu berdiri, menunjuk ke arah Ji Tian Xing dan berkata, Nak, apa maksudmu? Itu tidak cukup? Bukan. Apakah Anda menguping pembicaraan anak saya dengan Paman Ning dan dengan sengaja menyendirnya? Anda adalah penjahat yang jahat dan tercelah. Suasana di ruang kerja menjadi padat. Bahkan suhu turun hingga titik beku, dan embun beku terlihat dengan mata telanjang di tanah. Wajah Ji Tian Xing muram. Dia menatap Tuan Mudaduanmu dengan mata dingin. Dia berkata dengan suara yang kuat, Kamu seharusnya senang bahwa kamu berada di Ning Fu saat ini. Jika tidak, kamu akan mati. Kekuatan ilahi yang tak terlihat dan kuat menutupi Duanmu, membuatnya kaku dan tidak bisa bergerak. Dia hanya merasakan kekaguman dan ketakutan dari roh, dan keringat dingin keluar dari punggungnya. Bahkan Ning Qinggang di satu sisi juga terpesona dengan kekuatan Ji Tian Xing. Dia memiliki ketakutan yang kuat di dalam hatinya dan tanpa sadar mengambil langkah mundur. 2933 Meskipun demikian, Ning Qinggang adalah dewa tertinggi dari tujuh alam. Melihat seluruh kota di kabupaten Tian Sui, ini juga salah satu yang terbaik. Tapi kekuatan ilahi Ji Tian Xing yang tak terlihat adalah milik penindasan tingkat roh. Di sisi lain, ia tampaknya lebih mulia dibandingkan dewa lainnya. Ning Qinggang sangat terkejut dan memandang Ji Tian Xing dengan tidak percaya. Dia berpikir dalam hati, dari mana asal usul anak ini? Mengapa begitu misterius dan jahat? Dia pasti baru saja menerobos alam dewa dan raja, tapi dia mampu membunuh banyak dewa tengah. Sekarang, bahkan aku, dewa tertinggi, akan tertekan oleh auranya. Betapa bitahnya. Duanmu yang masih dalam ketakutan. Matanya lebar dan matanya penuh ketakutan. Dahi dan punggung, atau keringat dingin zizi di rambut. Tepat pada saat itu, jiwanya tertekan, seolah-olah dia melihat lautan darah dan api penyucian yang tak terbatas, jatuh ke dalam jurang reinkarnasi. Dia tidak ingin merasakan rasa mengerikan seperti itu. Ning Qinggang membeda bedakannya dengan akal ilahi. Memang 50 ribu set, banyak sekali. Dia menggunakan akal ilahi untuk melihat cincin luar angkasa di sebelah kanan. Ini memang 50 ribu mutiara laut utara. Masing-masing berukuran sebesar telur merpati, jernih, memancarkan cahaya putih pekat, mengandung kesaktian yang melimpah. Itu benar. Ning Qinggang mengambil kembali kesadaran ilahinya dan mengamati Ji Tian Xing secara mendalam. Dia bertanya dengan tidak percaya, ada kalimat yang tidak boleh saya tanyakan, tapi saya tidak bisa menahannya. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan begitu banyak perlengkapan surgawi dan mutiara. Wajah Ji. Tian Xing acu tak acu, diangkat. Ning Qinggang zeng sejenak, segera mengerti maksudnya. Bahkan jika mereka diambil, mereka juga diambil dari rumah harta karun kekuatan tertentu, bukan? Misalnya, rumah Castle Peak. Hati Ning Qinggang punya jawabannya. Saat ini, Ji Tian Xing bertanya lagi, baru saja duanmu bereaksi keras, dan apa lagi yang kamu katakan? Aku menguping pembicaraanmu. Jika saya benar, bisnis 10 miliar dolar yang disebutkan duanmu juga ada hubungannya dengan senjata dan peralatan. Wajah duanmu tidak tampan, dan dia terlalu malas untuk menjawab. Ning Qinggang mengangguk sedikit dan menjelaskan, putra kedua. Dari keluarga itu ingin membantu keluarga Ning untuk menarik bisnis, jadi dia menemukan tiga orang kuat di Wangdu dan memesan senilai 10 miliar yuan kepada keluarga Ning. Ada lebih dari 40 ribu set perlengkapan dewa dalam pesanan, dan lebih dari seribu set perlengkapan tingkat raja. Bisnis utama Naihe Ning bukanlah memurnikan peralatan. Dalam jangka waktu satu bulan yang ditentukan pembeli, keluarga Ning tidak dapat mengirimkan barang. Tentu saja, bisnis ini tidak dapat dilakukan. Sekarang, ada 50 ribu set peralatan yang dikirim oleh Tuan Tian Xing, dan semuanya telah terselesaikan. Anda benar-benar sangat membantu keluarga Ning. Atas nama keluarga Ning, saya ingin mengucapkan terima kasih yang paling tulus kepada Tuan Tian Xing. Sambil berkata, Ning Qinggang tampak serius, dan membungkuk kepada Tuan Tian Xing. Tuan Tian Xing tampak acuh-ta'acuh dan berkata, itu kebetulan. Saya ingin menyusahkan keluarga Ning untuk menangani kumpulan barang ini. Karena saya dapat membantu keluarga Ning, saya ingin. Ning Qinggang tersenyum dan berkata dengan tegas, Tuan Tian Xing, jangan khawatir. 50 ribu set peralatan dan mutiara ini akan ditangani untuk Anda untuk memastikan harga yang adil. Apa itu? Terlebih lagi, Anda telah membantu keluarga Ning. Kami berterima kasih karena Anda tidak punya cukup waktu. Bagaimana kami dapat meminta bayaran atas kerja keras Anda? Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Baiklah, Tuan Ning akan melakukannya. Setelah kumpulan barang ini diproses, saya ingin Sen Jing atau Sen Xi, dan Anda juga dapat menggunakan sendan tingkat Jun untuk penyembuhan dan budidaya. Ning Qinggang dengan cepat menepuk dadanya dan berkata, Jangan khawatir, Tuan Muda Tian Xing, bungkus di kursi ini. Jumlah Sen Jing jarang terjadi, jadi sulit untuk mendapatkan jumlah yang banyak. Kita hanya bisa menggantinya dengan Sen Xi dan Sen Dan sejauh mungkin. Baiklah, sudah beres. Ji Tian Xing menganggup lagi dan meninggalkan ruang kerja. Setelah dia pergi, Ning Qinggang baru saja menerima cincin luar angkasa dengan gembira di wajahnya. Kemudian, dia mengambil buku rekening di atas meja dan berkata kepada Duan Mugong Zi, Anak kedua, kamu dapat memberitahu ketiga pejabat itu bahwa sebaiknya kita mengambil alih bisnis ini. Dengan batas waktu satu bulan, Ning Jia menjamin pengiriman barang tepat waktu. Setelah mengatakan itu, Ning Qinggang duduk dan bersiap menangani masalah ini. Tuan Muda Duan Mugong memandangnya dengan bodoh. Dia membuka mulutnya beberapa kali, tetapi dia tidak dapat berbicara. Untuk waktu yang lama, dia merasa tertekan dan menundukkan tangannya dan berkata, Baiklah, keponakan kecil itu akan berhenti. Keluar dari ruang kerja, wajahnya muram dan berjalan cepat menuju rumah Brandy. Begitu dia memasuki halaman Brandy, Hulai menyambutnya dan berkata sambil tersenyum, Anak kedua, apakah kamu sudah selesai berbicara dengan Tuan Keluarga Ning? Apa hasilnya? Kamu membantu Keluarga Ning menarik 10 miliar bisnis dan tiga pelanggan tetap. Pelanggan, Tuan Ning pasti sangat berterima kasih padamu. Selama Tuan Keluarga Ning sangat menghargaimu, Nona Ning akan segera memahami niat baikmu dan berubah pikiran padamu. Hulai mencoba menyanjung, Bisakah Duan Mucilde semakin mendengarkan, semakin kesal, akhirnya tak tertahankan, tendang dia hingga terbaring di tanah. Wajah harimau yang kuat itu tergeletak. Di tanah dengan sedih, dan dia tidak berani bangun tanpa izin. Dia menatap Duanmu dan bertanya dengan hati-hati, Putra Kedua Dunia, Kamu, ada apa denganmu? Apakah pembicaraannya terputus, Duanmu? Gongzi mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya, sambil bersumpah, binatang surga. Dasar Bajingan Putra Dunia ini menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan kesempatan ini membantu keluarga Ning, biarkan Ning Kinggang saling memandang. Semuanya berjalan baik, kenapa dia melompat keluar? Keluarga Ning tidak bisa memperbaiki sejumlah barang sesuai jadwal, mengapa dia bisa mengeluarkannya? Jelas sekali, itu adalah bisnis yang direkrut oleh anak saya. Mengapa dia berhasil pada akhirnya? Ning Kinggang sangat berterima kasih padanya, tapi dia menutup mata terhadap upaya putranya. Berengsek! Apakah Bajingan yang membunuh seribu pedang itu secara khusus datang untuk melawan putra generasi ini? Duanmu Sangat marah dan meraung seperti angin kencang dan guntur. Dari perkataannya, Hulai mungkin mendengar alasannya dan cukup terkejut di dalam hatinya. Kebetulan sekali. Bahkan kekuatan seperti keluarga Ning tidak dapat menyimpan 50 ribu set perlengkapan dewa. Anak laki-laki itu adalah anak laki-laki tanpa nama. Bagaimana dia bisa mengeluarkannya? Anak generasi kedua, identitas dan motivasi anak itu terlalu bermasalah. Anda dapat menulis di atasnya. 2934 Kata-kata Hulai mengingatkan tuanmu daduanmu. Dia segera menjadi tenang, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ya, asal usul anak laki-laki itu tidak diketahui. Tampaknya dia memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan keluarga Ki. Dia jelas tidak memiliki latar belakang identitas, tetapi dia sombong dari lubuk hatinya, dan kekuatannya tampaknya bagus. Selain itu, dia tampaknya secara khusus menentang putra dunia ini, melawan dia dimanapun. Ini sangat aneh. Kata duanmu pada dirinya sendiri, dan segera dia mendapat ide. Hulai, segera kirim pesan ke Istana Sueza dan minta mereka menyelidiki asal usul Tianxing. Jika Anda memiliki kesempatan yang tepat, sebaiknya Anda membunuhnya dan jangan pernah menderita karenanya. Hulai mengangguk tanpa ragu dan berkata ya. Lalu dia pergi dan mengirim pesan untuk duanmu. Ini tengah hari. Rumah Ning adalah tempat yang sibuk dengan banyak orang. Ning Qinggang meninggalkan rumah Ning untuk mengurus 50 ribu set peralatan Dewa Surgawi, dan secara pribadi bertemu dengan pedagang lain untuk membahas masalah tersebut. Selain itu, dia harus mengatur bengkel keluarga Ning untuk menyempurnakan lebih dari seribu set peralatan level Jun sesegera mungkin. Ning Si Yuan tidak ada di rumah. Dia secara pribadi mengawal sejumlah barang penting ke daerah tetangga. Diperlukan waktu sekitar satu minggu untuk kembali. Ji Tian Xing sangat santai. Tak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali istirahat di halaman hijau pinus dan meditasi. Tentu saja, dia sepertinya tidak melakukan apapun. Faktanya, dia telah menunggu berita tentang Sekte Pisau Darah. Meskipun dia terpesona oleh Jin Zhuoshi, pihak lain berjanji untuk menyampaikan kata-katanya kepada kepala Sekte Pisau Darah. Namun apakah pemimpin Sekte Pisau Darah bersedia bekerja sama masih belum diketahui. Ji Tian Xing bermeditasi sepanjang sore di ruang rahasia. Di malam hari, seorang pengawal datang ke pintu kamar rahasia dan melaporkan, kepada Tuan Tian Xing, seseorang telah mengirimkan surat rahasia ke rumah Anda dan akan memberikannya kepada Anda. Ji Tian Xing menyelesaikan latihannya dan keluar dari ruang rahasia. Pengawal itu membungkuk dan menyerahkan sepotong batu diok merah darah di tangannya. Dia melambai kepada pengawal itu untuk mundur, dan perasaan ilahi menyusup ke dalam slip diok untuk memeriksa informasi di dalamnya. Isi slip dioknya sangat sederhana, hanya kalimat pendek. Pada hari ini, sembilan lipo berada di luar kota, Tuan Jin sedang menunggu Tuan Muda. Melihat pesan ini, Ji Tian Xing tahu itu adalah surat rahasia Jin Zhuosi. Dia menyimpan slip diok itu dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya kerjasamanya tidak ada masalah. Jadi, dia membuat sedikit persiapan dan meninggalkan halaman pinus. Keluar dari rumah Ning yang begitu besar, dia berjalan di sepanjang jalan yang ramai, dan berjalan perlahan ke gerbang selatan. Saat dia keluar dari kaunti, hari sudah malam. Ji Tian Xing tetap waspada dan mencari-cari. Tidak ada yang mengikutinya. Dia terbang ke langit malam dan terbang ke selatan. Ji Ulipo, 3000 mil sebelah selatan kabupaten ini, merupakan lereng yang tandus. Tinggi dan lebar lereng itu adalah sembilan li. Banyak karavan yang biasa berkemah di sini. Seiring waktu, itu menjadi lenmak di luar kota kabupaten Tian Sui. Sua. Di bawah malam yang gelap, Ji Tian Xing menyeberang seperti hantu dan mendarat di Ji Ulipo. Dia berdiri di puncak lereng dan melihat sekeliling dengan mata tajam. Angin malam terasa dingin dan sejuk. Pepohonan di sekitar lereng tandus penuh dengan bayangan, dan suara binatang mengaum dari kejauhan. Hanya saja tidak ada seorang pun yang muncul. Ji Tian Xing juga melepaskan kesadaran ilahi, menutupi seluruh Ji Ulipo dan menjelajah dengan hati-hati. Dia segera mengetahui bahwa ada gelombang kekuatan samar di kedalaman bumi. Oleh karena itu, dia berkata dengan tenang, tuan ini telah tiba, utusan kiri emas tidak perlu bersembunyi. Saat suaranya turun, orang kuat, yang bersembunyi di kedalaman bumi, terbang keluar dari tanah dan berdiri di puncak lereng. Ini adalah pria parubaya agung berjubah emas dengan wajah tegas dan pelipis abu-abu. Itu adalah Jin Zuosi. Dia berkata sambil tersenyum lebar, pria ini bersembunyi seperti ini, juga demi menjaga rahasia, tetapi membiarkan putra garis surgawi tertawa. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tidak masalah, kamu bisa membicarakan bisnis ini secara langsung. Utusan Jin Zuo diam-diam melepaskan akal sehatnya dan menjelajahi ribuan mil di sekitarnya. Melihat tidak ada orang yang mengikuti dan menyergap, dia benar-benar lega. Dia mengeluarkan sepasang gulungan emas gelap dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Anak Tian Xing, saya telah melaporkan kepada Kepala Sekolah tentang kerjasama yang Anda sebutkan sebelumnya. Setelah diskusi antara Kepala Sekolah dan beberapa tetua, mereka dengan suara bulat menyetujui permintaan Anda dan menerima kerjasama ini. Kepala Sekolah sangat menghormati Anda. Saya harap kerjasama kita dapat mencapai tujuan dengan lancar. Coba lihat. Ini adalah perjanjian yang ditulis oleh Kepala Sekolah sendiri untuk mengungkapkan ketulusan kita dalam bekerjasama. Ji Tian Xing mengulurkan tangan untuk mengambil gulungan emas itu, hanya membukanya dan melihatnya dengan santai, lalu simpanlah. Hal semacam ini hanya mengikat mereka yang lemah. Jika yang kuat ingin memutus kontrak, kontrak saja tidak akan mengubah apapun. Oleh karena itu, kunci dari pertanyaannya adalah apakah kekuatan kedua belah pihak cukup kuat? Jin. Zuo Xi tertegun sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dan berkata, masuk akal untuk mengatakan bahwa di dunia sekarang ini, yang kuat dihormati. Banyak kekuatan dan orang-orang berkuasa yang membuat penasaran dan berubah siang dan malam. Bahkan jika Anda menandatangani perjanjian secara langsung, Anda dapat berbalik dan tidak mengakuinya demi keuntungan. Tapi tolong jangan khawatir, Tuan Muda Tian Xing. Kami bukanlah orang-orang yang tidak tahu malu. Nada. Bicara Ji Tian Xing mengejek, bahkan jika Sekte Pedang Berdarah ingin mengkhianati keyakinannya, saya tidak peduli. Bagaimanapun, meskipun tidak ada bantuan dari Sekte Pisau Darah, saya akan tetap menghancurkan klan Pedang Darah. Tetapi jika Sekte Pedang Berdarah melanggar perjanjian, Raja akan menghancurkannya tanpa masalah. Pipi Jin. Zhuozi tersentak, dan ekspresinya sedikit malu. Namun dia tetap diam dan tidak menanggapi kata-kata Ji Tian Xing. Setelah Ji Tian Xing menyimpan gulungan emas itu, dia bertanya, Baiklah, karena kita telah mencapai kerjasama, tolong beritahu kami tentang rencana dan rencana Anda. Jin Zhuozi sedikit menganggupkan kepalanya dan menjelaskan, Tuan Tian Xing, Tian Xing, tenanglah, jangan tidak sabar. Ketika saya meninggalkan klan, Kepala Sekolah sudah memanggil semua tetua untuk mendiskusikan rencana aksi. Jika harapan saya lumayan, saya bisa memberi Anda jawaban paling lama dua atau tiga hari. Selama periode ini, Tuan Tian Xing hanya perlu menunggu dengan sabar. Ketika kami memutuskan kapan harus mengambil tindakan, kami akan memberitahu Anda secara terpisah, dan kami berharap Anda dapat bekerja sama pada saat itu. Ji. Tian Xing menganggup dan berkata, Oke, sudah beres. Kemudian dia siap untuk berbalik dan pergi. Namun Jin Zhuozi membuka mulutnya dan memanggilnya, Anak Tian Xing, Tunggu sebentar. Ji Tian Xing menoleh untuk melihatnya dan bertanya, Ada apa? Ada yang lain? Jin. Zhuo memasang ekspresi serius dan berkata, Tuan Muda Tian Xing, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Meskipun, Selama periode waktu ini, Klan Pedang Darah tidak menonjolkan diri, dan tidak pernah berurusan denganmu lagi. Tetapi penyelidikan gerbang ini menemukan bahwa Klan Pedang Darah diam-diam dikerahkan untuk memperkuat kekuatan pertahanan. Di saat yang sama, sepertinya kamu ingin menghadapi tiga pedang kuat luar negeri. Sekte Pedang Darah telah membunuhmu sebelumnya, tetapi gagal total. Mereka akan melakukan yang terbaik kali ini. Anda harus berhati-hati. 2935 Setelah membicarakan bisnis dengan Ji Tian Xing, Jin Zhuo si pergi. Dia pergi ke bawah tanah dan segera menghilang. Ji Tian Xing tidak lagi tinggal dan kembali ke kabupaten Tian Sui. Dalam perjalanan kembali ke kota, dia masih berpikir. Gaya Jin Zhuo si mencerminkan gaya sekte pisau darah dari samping. Dia berhati-hati, tertutup dan tegas pada saat yang bersamaan. Ini adalah gaya sekte jahat yang konsisten. Setelah seratus waktu bunga, Ji Tian Xing berjarak 2000 mil dari gerbang selatan. Melewati pegunungan yang tinggi, terbang melintasi lembah. Tiba-tiba, lembah itu memancarkan cahaya pedang guntur yang menyilaukan, seperti kilat. Pedang petir yang panjangnya 100 meter ini berisi 12 macam kekuatan hukum. Kemarahan tidak ada bandingannya, kekuatan ilahi sangat kuat. Dalam sekejap, pedang petir itu menusuk Ji Tian Xing. Dia tidak kacau dalam menghadapi bahaya. Dia membuat tinju emas gelap dengan tangan kanannya terkepal dan terlempar. Bayangan, tinju emas besar menghantam pedang guntur dengan raungan yang memekatkan telinga. Cahaya pedang dan bayangan tinju runtuh pada saat yang sama, memercihkan pecahan cahaya Dewa Langit. Momentum yang melonjak menyebar ke sekeliling. Di sekitar dua puncak, juga di dekat dampak guncangan hebat, retakan. Ji Tian Xing hendak melepaskan kesadaran ilahi dan menyelidiki orang-orang yang menyerangnya. Pada saat ini, di gunung di depannya, bayangan virtual naga darah seribu Zhang Long tiba-tiba muncul, dan meraung ke arahnya. Di gunung di belakangnya, ada sembilan bilah hitam kematian, yang menyerang dan membunuhnya. Ji Tian Xing diserang sebelum dan sesudahnya, dan segera menilai bahwa setidaknya ada tiga dewa kuat yang menyergapnya di sini. Tapi dia tetap tidak panik, telapak tangan kirinya membelah sebilah pedang besar berwarna emas, dan menebas naga darah itu ke depan. Dengan tangan kanannya, dia mengeluarkan pedang penguburan dan memotong dua belas lampu pedang ke arah belakang untuk menemui pedang kematian. Boom! Dengan suara yang keras, pedang raksasa cahaya kemasan itu membelah bayangan maya naga darah menjadi berkeping-keping. Serangan dari tiga dewa yang kuat semuanya diselesaikan oleh Ji Tian Xing. Dia memegang formula pedang di tangan kirinya dan pedang penguburan di tangan kanannya. Dia berdiri di langit malam dengan acuh-ta'acuh, dan kesadaran ilahinya diselimuti oleh tiga ribuli. Pada saat ini, dia menemukan bahwa ada tiga dewa yang kuat di daerah ini. Satu mengintai di lembah, dan dua lainnya berada di puncak depan dan belakang. Mereka semua adalah dewa tengah dari enam alam, dan mereka adalah penuh dengan kekuatan ilahi. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, sebelum saya lewat di sini, saya menggunakan akal ilahi untuk menjelajah, tetapi saya tidak menemukan siapapun yang bersembunyi di sini. Kenapa dalam perjalanan kembali ke kota, tapi ada tiga dewa di sini yang ingin membunuhku. Jadi sepertinya mereka bersembunyi di kota kabupaten sebelumnya, mengikuti saya keluar kota, dan kemudian memilih untuk mencegat saya di sini. Dalam waktu sesingkat itu, mereka seharusnya tidak dapat menyiapkan aray yang besar. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, dia melihat lembah itu penuh dengan darah. Sua. Saat berikutnya, cahaya darah menyebar ke segala arah dan menutupi 300 li. Dalam waktu singkat, topeng lampu merah berbentuk oval menghalangi area tersebut. Jitiansing mengenakan topeng lampu merah dan segera ditekan oleh kekuatan formasi. Seluruh tubuhnya mendidih karena ki dan darah. Sepertinya dia akan meledak. Akibatnya, dia hanya bisa menggunakan kekuatan sihir dan metode rahasianya untuk menekan aliran ki dan darah. Setelah dua nafas, ki dan darahnya kembali tenang. Pada saat ini, ketiga dewa juga muncul satu demi satu. Sua, Sua, Sua. Raja dewa yang terbang keluar dari lembah adalah seorang lelaki tua berkulit gelap dengan jubah berdarah. Dia tidak terlalu tampan. Raja dewa yang bersembunyi di gunung di depan adalah pria kuat dengan rambut ungu dan napas yang tajam. Raja dewa yang terbang keluar dari gunung adalah pria misterius berjubah hitam dan topeng perunggu. Ketiga dewa datang ke langit malam, membentuk formasi segitiga, mengelilingi Jitiansing. Jitiansing memandang mereka dengan dingin dan berpikir dalam hatinya, Jin Zuosi baru saja mengingatkanku untuk berhati-hati terhadap balas dendam dan serangan klan pedang darah. Tidak menyangka aku disergap dalam sekejap mata. Klan pedang darah tidak sabar menunggu. Tampaknya tidak benar. Orang-orang dari sekte pedang darah harus tahu bahwa hanya tiga dewa tengah yang tidak bisa membunuhku. Dapatkah kita mengatakan bahwa mereka tertinggal? Ketiga dewa tengah ini hanyalah umpan meriam untuk stasiun depan. Setelah membaca ini, Jitiansing mencibir dengan nada menghina, apakah tikus dari klan pedang darah hanya menggunakan serangan diam-diam seperti ini? Jangan berpikir kamu bisa bersembunyi dariku jika kamu mengubah wajahmu. Dengarkan dia berkata begitu, orang kuat berarmor emas dan orang tua berkulit gelap, jelas semuanya tercengang untuk sementara waktu. Mereka berdua mengerutkan kening dan menatap bingung pada pria misterius itu. Pria misterius itu tidak bereaksi, tetapi mengeluarkan sihirnya secara diam-diam, menarik kekuatan topeng berwarna darah dan melemahkan efektivitas tempur Jitiansing. Melihat ini, Jitiansing sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, lihat reaksi kedua orang itu, sepertinya mereka bukan dari sekte pedang darah. Tapi selain sekte pedang darah, siapa yang akan mengirim tiga dewa tengah untuk membunuhku? Jitiansing berspekulasi secara diam-diam. Pada saat ini, kekuatan topeng warna darah berlipat ganda, dan warnanya berubah menjadi ungu tua. Jitiansing menggunakan akal ilahi untuk menjelajah dan menemukan bahwa ini bukanlah susunan dewa tingkat raja. Ini adalah semacam susunan dewa artefak tingkat raja, bidang pemerintahan sementara. Sepertinya itu adalah hukum yang berhubungan dengan darah. Di area ini, ki dan darah akan ditarik dan ditekan. Oleh karena itu, dia berpura-pura mendidih melawan arus ki dan darah. Miliknya wajahnya menjadi merah dan nafasnya tidak teratur. Efektivitas tempurnya segera turun sebesar 30%, dan dia menjadi sedikit lemah dan sepertinya kewalahan. Kamu, siapa kamu? Mengapa membunuh Ben di sini? Ji. Tian Xing menutupi dadanya dengan satu tangan dan bertanya dengan kesakitan dan kemarahan. Melihat bahwa dia tidak dapat menahan penindasan di bidang hukum, ketiga dewa itu melonggarkan kewaspadaan mereka dan menjadi lebih percaya diri. Mengenakan topeng perunggu, pria berjubah hitam itu berkata dengan suara rendah dan serak, Nak, jangan tanya apa yang tidak boleh kamu tanyakan. Bagaimanapun, kamu akan mati malam ini. Karena Anda telah memprovokasi orang yang tidak mampu Anda beli, dan Anda telah mengambil barang yang tidak seharusnya Anda ambil. Ji. Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya, Siapa yang saya provokasi? Apa yang kamu ambil? Pria berjubah hitam. Itu berkata dengan suara yang dalam, Jangan main-main denganku. Bagaimana dengan 50 ribu set perlengkapan dewa? Serahkan sekaligus. Aku bisa meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Tiba. Tiba mendengar dua kata ini, Ji Tian Xing tertegun sejenak. Dia tidak menyangka pihak lain datang untuk mengambil 50 ribu set peralatan dewa. Ini membuktikan bahwa mereka bukan anggota klan Pedang Darah. Jika bukan dari sekte Pedang Darah, kekuatan manakah itu? Ji Tian Xing diam-diam menganalisis bahwa hanya penguasa kota Puncak Kastil, Raja Hiu Hitam, Ki Tianlong, dan Ning Qinggang yang mengetahui 50 ribu set peralatan dewa surgawi. Tentu saja ada juga putra duanmu. Memikirkan duanmu si zi, mata Ji Tian Xing memancarkan cahaya dingin. Apakah itu dia? Jika itu dia, maka dia seharusnya tahu bahwa aku telah menyerahkan peralatan dewa langit itu kepada Ning Qinggang. 2936. Pagi ini. Saat Ji Tian Xing menyerahkan 50 ribu set perlengkapan dewa surgawi kepada Ning Qinggang, duanmu si zi juga hadir. Jika duanmu si zi menginginkan perlengkapan itu, tidak ada alasan mengirim seseorang untuk mencegatnya ke sini. Kecuali, duanmu si zi hanya menggunakan ini sebagai alasan. Tujuan sebenarnya adalah untuk menyingkirkannya. Pikirkan di sini, Ji Tian Xing dan beberapa orang tidak yakin. Duanmu si zi membenciku, tapi dia hanyalah anak pesolek yang tidak berguna. Seharusnya tidak terlalu mendalami pikiran dan maknanya, malam ini dikirim untuk mencegatku. Identitas ketiga dewa ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan duanmu si zi. Hubungannya dengan duanmu si zi, keluarga qi dan keluarga ning tidak bisa mengkhianatinya. Dengan cara ini, jawabannya siap keluar. Itu pasti ada hubungannya dengan tuan kota puncak kastil dan putri Tian Feng. Ji Tian Xing memandang pria berjubah hitam itu dan bertanya, 50 ribu set peralatan dewa. Apa maksudmu? Bagaimana? Saya bisa mendapatkan begitu banyak peralatan surgawi. Terlebih lagi, sebagai raja dewa, apa gunanya peralatan dewa? Pria berjubah itu sepertinya tidak sabar, dan berkata dengan marah, binatang kecil, jangan bingung denganku. Kami telah menyelidiki apa yang terjadi di kota puncak kastil dan pulau hiu hitam sebelum kita mulai. Kau lah yang membunuh kota puncak kastil Tuhan, gali raja hiu hitam, dan telan 50 ribu set perlengkapan dewa. Apakah menurut Anda Anda melakukannya secara diam-diam? Saya tidak ingin berbicara dengan Anda, serahkan barangnya sekarang. Jika tidak, kami akan menguras darahmu dan membuatmu menderita api penyucian. Dengar ini. Jitiansing pada dasarnya bertekad. Kekuatan ketiga dewa ini pasti ada hubungannya dengan penguasa kota puncak kastil. Ketika dia mendapatkan 50 ribu set peralatan dewa, Naga Putih bertanya kepadanya, mengapa Castle Peak Lord membuat begitu banyak peralatan. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menjelaskan kepada Naga Putih bahwa peralatan angkasa tersebut juga bisa diperdagangkan sebagai mata uang. Anggap saja sebagai penimbunan. Sekarang, Jitiansing akhirnya menyadarinya. Tidak mengherankan jika Castle Peak terutama membuat 50 ribu set peralatan dewa, yang sebagian besar disempurnakan untuk kekuatan tertentu. Ketika saya menelan peralatan itu, pasukan tersebut mengirim orang-orang kuat untuk menyelidiki dan akhirnya melacak sampai ke sini. Sejak mengerti alasannya, Jitiansing tidak akan lagi menyamar. Darah dan darahnya akan segera dipulihkan. Wajah dan badan yang merah juga cepat mengembalikan ketenangan. Karena ekspresi pria itu tidak jelas, dia berkata sambil mencibir. Apa yang Anda inginkan ada di tangan Anda? Selama Anda mengatakan untuk siapa Anda bekerja, saya akan mempertimbangkan untuk mengembalikannya kepada Anda. Pria berjubah hitam itu mengerutkan keningnya dengan keras, dan berkata dengan nada menghina, binatang kecil, kamu benar-benar sombong dan cuek. Anda tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Benda-benda di tanganmu itu dibuat oleh penguasa puncak kastil untuk pria mulia itu. Beraninya kamu, seperti kamu, melawan pria mulia itu. Anda membunuh diri sendiri. Dari surga ke bumi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, orang. Kuat itu juga kehilangan kesabarannya dan berkata dengan tidak sabar, Bai Jun, mengapa membuang-buang waktu dengan kelinci kecil ini? Ayo kita bunuh dia secara langsung, lalu cari cincin luar angkasanya. Bukankah kita akan menyelesaikan tugasnya? Orang tua berkulit gelap itu mengangguk setuju dan berkata dengan senyum muram penuh haus darah, hidup anak laki-laki itu berkelimpahan dan murni. Saya ingin menghisapnya sampai kering. Pria berbaju hitam tidak lagi ragu-ragu, dan melambai, bunuh dia. Ketika suara itu jatuh, tangannya terulur dari lengan jubahnya, menyerang Jitiansing seperti cakar elang. Pada saat ini, Jitiansing melihat tangan pria berjubah hitam itu seperti cakar monster, ditutupi sisik hitam. Sepuluh jari juga sangat sempit dan tajam, melengkung aneh, dengan hawa dingin yang mematikan. Sua-sua. Dengan satu pukulan, di tangannya, pria berjubah hitam itu mengeluarkan ratusan bilah tajam kematian, menutupi sosok Jitiansing, orang. Kuat Jin jia juga memegang pedang berpunggung lebar, melompat dengan raungan, dan memotong pedang naga darah panjang seribu sang. Cahaya. Orang tua berkulit gelap itu membuat sepasang pedang tipis berwarna darah, dan menikam lebih dari 300 pedang dalam sekejap. Seketika, ada lebih dari 300 cahaya pedang berwarna-warni, membawa kekuatan hukum kekerasan, mengalir ke arah Jitiansing. Dalam sekejap, bayangan seni dewa yang luar biasa membanjiri sosok Jitiansing. Di dalam topeng darah, area 300 mil diterangi oleh lampu warna-warni, dan detailnya terlihat jelas. Roh pedang yang ganas dan nafas kekuatan suci membentuk badai besar dan menyapu. Jitiansing tidak menyembunyikan kecanggungannya, dan langsung menggunakan keahlian kartu trufnya untuk mengatasinya. Tianlong mendominasi tubuh. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya kemasan, dan seketika menjadi raksasa dengan tinggi seratus kaki. Tidak hanya sebesar gunung, tapi juga penuh cahaya kemasan, dikelilingi bayangan naga. Bahkan pertahanan dan efektivitas tempurnya meningkat enam kali lipat dalam sekejap, mencapai level Raja Dewa Superior. Naga seperti tinju. Dengan tangan kirinya, dia membuat bayangan virtual gajah naga dan menghancurkan cahaya pedang dan cahaya pedang naga darah. Tangan kanannya memegang pedang penguburan, menusup pedang hitam besar yang dingin, dan membunuh pria berjubah hitam itu. Kubur langit. Dengan amarahnya, surga pemakaman pecah dengan seluruh kekuatannya, dan bekerja sama dengannya untuk menggunakan pedang tempat pemakaman. Cahaya pedang hitam sepanjang seratus sang itu misterius dan sangat dingin. Berisi kekuatan tertinggi, seolah kematian datang dan reinkarnasi muncul kembali. Dibandingkan dengan pedang kematian pria berjubah hitam itu, aku tidak tahu berapa kali lebih canggih dan kuat. Dalam suara keras, ratusan bilah kematian runtuh. Pedang penguburan surga tiba-tiba memotong pria berjubah hitam itu dan melemparkannya terbalik. Bahu kirinya terpotong sampai ke akar-akarnya, dan darah berceceran. Udara dingin kematian segera menembus ke dalam tubuhnya, membekukan separuh tubuhnya dan membekukan darahnya. Pria berjubah hitam itu terbang sejauh seratus mil, menghantam puncak gunung, memercikkan debu ke seluruh langit. Jitiansing menggunakan dua gerakan unik untuk membunuh pria kuat berbaju besi emas dan pria tua berkulit gelap itu. Bang! Boom! Ada serangkaian suara keras lainnya. Pria kuat berbaju besi emas itu terpotong kakinya oleh cahaya pedang, dan jatuh ke lembah dengan lolongan yang menyedihkan, dan kekuatannya turun tajam. Kegelapan lelaki tua itu memiliki ratusan pedang di tubuhnya, baju besi lembutnya ditusuk ke dalam saringan, dan selusin lubang darah muncul di dada dan punggungnya. Dia juga diterbangkan oleh Jitiansing dan jatuh di gunung di depannya, menyembur darah di mulut dan hidungnya. Kedua belah pihak hanya bertarung beberapa gerakan, kurang dari sepuluh waktu yang menarik, kemudian membagi kemenangan dan kekalahan. Tiga dewa tengah bergandengan tangan, tetapi mereka juga dikalahkan oleh Jitiansing. Mereka semua terluka parah akibatnya. Ketiga dewa itu diliputi ketakutan dan jiwa mereka penuh dengan kematian. Pria berjubah hitam itu, seperti hantu, mendesak artefak hidupnya untuk melepaskan kekuatan domainnya yang kuat. Itu adalah batu kilangan berwarna merah darah berukuran sepuluh zang, terkubur jauh di dalam lembah. Didorong olehnya, pelat gerindra berakselerasi untuk berputar, dan kekuatannya meledak hingga ekstrim. Namun Jitiansing tidak terpengaruh sama sekali, dan dia sangat marah. Sesaat kemudian, orang kuat jinjia terbunuh lebih dulu. Tubuh Tuhan dipotong menjadi beberapa bagian oleh pedang penguburan. Segera setelah keilahian itu lolos, ia dipotong-potong. Kemudian, lelaki tua berkulit gelap itu dibunuh oleh Jitiansing. Itu juga merupakan runtuhnya tubuh dewa, bagian dari keilahian. Pria berjubah hitam itu masih hidup, tetapi dia terpesona oleh kekuatan suci Jitiansing yang kuat, dan tidak memiliki niat untuk bertarung lagi. Dengan kecepatan tercepat, dia menyingkirkan batu kilangan yang berdarah itu dan melarikan diri ke kota kabupaten Tiansui dengan panik. 2937 Saat dia melarikan diri, pria berbaju hitam masih memikirkan sebuah pertanyaan. Sebelumnya, dia menggunakan disdarah dewa nirwana untuk menampilkan alam darah nirwana. Jelas sekali, Jitiansing telah ditekan. Kidan darahnya berlawanan arah, kekuatan sucinya tidak teratur, dan efektivitas tempurnya sangat lemah. Namun mengapa Jitiansing segera kembali normal? Bahkan, dia menggunakan metode rahasia tabu untuk mendorong kekuatan darah dewa nirwana hingga batasnya. Mengapa masih tidak ada gunanya? Kontrol Jitiansing atas kidan darahnya sendiri bahkan lebih besar daripada artefak tingkat raja yang unggul. Bagaimana pemuda ini bisa begitu tangguh? Itu tidak masuk akal. Pria berbaju hitam ingin tahu metode rahasia apa yang dilakukan Jitiansing? Atau punya artefak khusus? Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengabaikan kekuatan cakram darah dewa nirwana? Itu sangat disayangkan. Pria kulit hitam tidak punya kesempatan untuk mencari tahu. Dia baru saja terbang keluar dari lembah, hanya untuk melarikan diri seratus mil jauhnya dan ditangkap oleh Jitiansing. Tangkap kaki naga itu. Jitiansing bergumam, tangan kirinya seperti cakar naga, memainkan 36 aturan. Tiba-tiba, semua kekuatan ilahi langit dan bumi terserap. Di atas pria berjubah hitam itu, cakar naga emas muncul dari udara tipis, membungkus sosoknya. Bang! Cakar naga emas itu menggenggam erat, lalu menangkap pria berjubah hitam itu. Begitu cepat hingga dia bahkan tidak bisa berkedip. Kekuatan tertinggi dari cakar naga membuatnya tidak mampu melawan dan bergerak. Suah! Cakar naga emas menangkap pria berjubah hitam dan terbang kembali ke Jitiansing. Jitiansing berpikir untuk bergerak, cakar naga emas itu akan dihancurkan tanpa ampun, dan pria berjubah hitam itu akan dijepit ke dalam saus daging. Tubuh Tuhan dihancurkan, hanya menyisakan satu keilahian yang berwarna-warni. Pria berjubah hitam itu ketakutan dan tanpa sadar menggeram, hentikan. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku dari Wangdu, kamu tidak bisa membunuhku. Kalau tidak, kamu akan benar-benar membuat jengkel pria bangsawan itu, dan kamu pasti akan mati tanpanya. Mayat! Di ranjang kematiannya, pria berjubah hitam itu tidak memiliki cara lain untuk melindungi hidupnya, tetapi hanya bisa membawa bangsawan di belakangnya. Dari Wangdu lagi, Jitiansing mengerutkan kening, samar-samar ada firasat buruk. Melihat reaksi ini, pria berbaju hitam berpikir bahwa dia memiliki harapan untuk bertahan hidup. Dia segera menasihatinya, hanya saja musuh harus diselesaikan, bukan diikat. Terlebih lagi, Anda tidak boleh menyinggung orang mulia itu. Saya akan menyarankan Anda untuk melepaskan saya dan mengembalikan 50 ribu set perlengkapan dewa. Sebagai imbalannya, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda dan meminta orang mulia itu untuk memaafkan Anda. Jitiansing tidak setuju. Dia menatapnya tanpa ekspresi dan bertanya, siapa pria mulia yang kamu sebutkan itu. Pria berbaju hitam itu diam. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan suara rendah, saudaraku, jangan tanyakan pertanyaan ini lagi. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengetahuinya. Jitiansing mencibir, 50 ribu set perlengkapan dewa cukup untuk mempersenjatai pasukan yang berjumlah puluhan ribu orang. Tampaknya bangsawan itu memiliki rencana besar untuk mengumpulkan peralatan dan membentuk pasukan secara pribadi. Semangat. Pria berjubah hitam itu menjadi semakin gugup. Dia menyela dengan cepat dan berkata, jangan bicarakan itu. Kamu akan dibunuh. Hahaha, Jitiansing mencibir dan berkata, jika kamu tidak memberitahukan identitas orang itu, kamu akan dibunuh sekarang. Bahasa pria berjubah hitam diblokir. Setelah menimbangnya untuk waktu yang lama, dia mengambil keputusan dan bertanya, jika saya memberitahu Anda identitas bangsawan itu, apakah Anda akan membiarkan saya hidup? Haha, apa katamu? Jitiansing mencibir. Pria berbaju hitam itu segera menjadi sangat marah dan menggeram, karena kamu menolak memberiku cara untuk hidup. Aku tidak akan memberitahumu jika aku mati. Aku tidak akan pernah bisa mengkhianati pria mulia itu. Jitiansing mencibir lagi, tidak apa-apa jika Anda tidak mengatakannya. Bagaimanapun, saya akan menyempurnakan keilahian Anda dan menghilangkan ingatan roh Anda. Saya ingin mengetahui informasinya, tentu saja mengetahuinya. Pria berbaju hitam itu langsung membeku. Dia tidak memiliki ancaman apapun terhadap Jitiansing. Hidup dan mati ada di antara pikiran Jitiansing. Tiba-tiba, hatiku putus asa. Anak muda, kamu akan menyesali pilihanmu malam ini dan membayar harga yang paling tragis atas ketidaktahuan dan kesombonganmu. Banyak orang di dunia, suatu hari Anda tidak akan membuat masalah. Dalam keilahian pria berjubah hitam, dua kata terakhir keluar. Nadanya rendah dan sedih. Jitiansing berkata sambil tersenyum, maaf, sayalah yang tidak mampu Anda bayar. Saat suara itu jatuh, cakar naga emas meremuk dengan keras. Klik. Suara retakan yang jelas terdengar, dan keilahiannya hancur di tempat. Pada titik ini, ketiga dewa telah mati. Jitiansing menyingkirkan pecahan status dewa dan mengambil cincin luar angkasa pria berjubah hitam itu, dan dengan cepat menghilang di malam hari. Saat itu sekitar 20. Ke arah kota kabupaten Tianzue, seratus penjaga kota yang menunggangi burung dewa datang ke dekat lembah yang terfragmentasi. Kelompok penjaga kota ini mengepung lembah, dengan cermat memeriksa medan perang, mencari jejak. Pertempuran baru saja menyebar hingga 2000 li. Cahaya dan bayangan ajaib yang mempesona, terutama menyilaukan di malam hari. Kota kabupaten Tianzue, 2000 mil jauhnya, dapat terlihat dengan jelas. Medan perang terlalu dekat dengan kota kabupaten Tianzue. Banyak orang telah melihat orang-orang kuat bertempur di pinggiran selatan kota. Hal ini membuat masyarakat sangat resah dan khawatir. Jadi, gubernur penjaga kota di wilayah Senjun secara pribadi memimpin seratus penjaga kota untuk memeriksa situasi. Hasilnya jelas. Penjaga kota menyelidiki selama setengah jam, tetapi tidak ada hasil apapun. Saya hanya tahu bahwa telah terjadi perang antara yang berkuasa dan yang berkuasa. Bagaimanapun, gunung-gunung dan bumi yang jaraknya ratusan mil telah menjadi reruntuhan. Selain itu, tidak ada yang ditemukan. Kembalinya Jitiansing ke King Songyuan Ningfu sudah menjadi haisi. Kembali ke kediamannya, dia langsung masuk ke kamar rahasia. Setelah duduk dengan lutut bersilang, dia mengeluarkan tiga cincin luar angkasa dan melihat isinya. Ini dari tiga dewa. Ini berisi sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya, peralatan artefak, pil dan jimat, serta banyak hal yang berantakan. Jitiansing menyisirnya dengan kasar. Lebih dari 50 juta keping senji dan lebih dari 400 keping senjing telah dipanen. Ada sebanyak 100 ribu pil, jimat dan artefak. Ada juga beberapa dewa dan harta karun khusus yang sulit diperkirakan. Secara keseluruhan, ketiga dewa tengah cukup kaya. Tapi yang jelas adalah antek yang membantu orang lain, bukan pemimpin yang bertanggung jawab atas kekuatan besar. Total aset ketiga dewa berjumlah sekitar 1 miliar yuan. Jitiansing sedikit kecewa. Tentu saja, ini bukan karena uangnya terlalu sedikit. Itu ada di ring luar angkasa, tidak ada apapun tentang identitas mereka. Jadi dia mengeluarkan potongan pria berbaju hitam itu dan mulai memurnikannya. Waktu berlalu tanpa suara. Tiga jam kemudian, Fajar tiba. Jitiansing mempelajari ingatan roh pria berjubah hitam itu sebelum dia memahami keseluruhan ceritanya. Haha, tidak heran pria itu berkata bahwa dia adalah bangsawan Wangdu. Benar saja, dia adalah seorang pangeran lagi. Tidak ada keraguan tentang itu. Pria mulia yang setia kepada ketiga dewa itu adalah pangeran kedua hari ini. Seperti ketiga pangeran itu, mereka juga merupakan pemain kuat yang memperebutkan tahta raja. Tentu saja, sang pangeran masih merupakan perencana yang ambisius. 2.938 Melalui ingatan akan roh pria berjubah hitam, Jitiansing belajar banyak tentangnya. Raja Kerajaan Api Darah memiliki enam anak di bawah lututnya. Ada dua putri dan empat pangeran. Pangeran tertua dan paling bermartabat telah lama meninggal dunia. Kini, pangeran kedua, pangeran ketiga, dan pangeran kelima berhak naik tahta. Di antara ketiga pangeran tersebut, pangeran kedua bukanlah yang paling berkuasa, namun yang paling menonjol adalah cara konspirasi dan kemampuannya menyatukan tentara. Kesan ketiga pangeran ini adalah selalu seorang pria yang lembut dan sopan. Oleh karena itu, ketiga pangeran tersebut dipuji karena kebajikan dan kemampuannya. Banyak pangeran, bangsawan, dan menteri di istana cenderung mendukung ketiga pangeran tersebut. Ada pun lima pangeran, mereka biasanya rendah hati, sehingga mereka tidak dipahami dengan baik. Pangeran kedua merasa bahwa setelah kematian pangeran tertua, ia menjadi putra tertua. Menurut aturan dan tradisi, tahta pertama kali diserahkan kepada putra sulung. Oleh karena itu, dia memiliki harapan terbesar untuk menggantikan raja, dan juga orang yang paling saleh. Namun sayang sekali tidak seorang pun, tidak peduli raja atau pejabat penting di istana, yang mematuhi aturan dan tradisi ini. Baik raja maupun menteri menganggap bahwa pangeran yang lebih baik dan cocok menjalankan kerajaan Tuhan akan diwariskan kepada siapa. Hal ini membuat pangeran kedua tertekan. Dia diam-diam harus menyuap para menteri dan mengajarkan aturan tradisional pembentukan kaisar dan pemimpin di ibu kota. Meski banyak menteri dan keluarga bangsawan yang bersedia menerima konsep ini. Namun efeknya tidak begitu baik sehingga dia tidak bisa menggoyahkan keinginan raja. Pangeran kedua tidak punya pilihan selain memenangkan hati anggota partai, membina teman dekat, dan mengorganisir kekuatan secara diam-diam. Mulai dari para penguasa kota, hingga para kepala daerah, para pangeran, dan menteri, dia berusaha semaksimal mungkin untuk membeli dan memenangkan hati mereka. Bahkan, dia juga secara pribadi membesarkan tentara elit, diam-diam membesarkan banyak orang kuat, setidaknya mendukung lebih dari 100 ribu tentara. Tuan kota puncak Kastil Yuan Chengkong adalah orang kepercayaan mutlak Putri Tian Feng. Namun Putri Tian Feng tertarik pada pangeran kedua 10 tahun lalu. Demi memperebutkan tahta kedua pangeran tersebut, bisa dikatakan ia berusaha sekuat tenaga. Tiga tahun lalu, Putri Tian Feng menerima surat rahasia dari pangeran kedua. Dia mengetahui bahwa pangeran kedua ingin merekrut 50 ribu tentara elit dan menyembunyikan mereka di Kabupaten Tian Feng, sehingga dia dapat merencanakan hal-hal besar di masa depan. Jika Anda pergi ke utara, Anda dapat menyerang wilayah laut saat matahari terbenam dan memberikan kontribusi. Saat Anda pergi ke selatan, Anda bisa menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dan ancaman saat Anda memperebutkan tahta. Ketika Putri Tian Feng mengetahui hal itu, dia menyatakan dukungannya. Dan sangat setia kepada negara, bersedia menyediakan 50 ribu set perlengkapan Tuhan. Kedua pangeran tersebut sangat mengapresiasi dan berjanji akan mempromosikan Putri Tian Feng menjadi menteri penting negara setelah dia naik tahta di masa depan. Putri Tian Feng juga penuh harapan, mengatakan bahwa dia akan menjadi pangeran kedua. Tetapi keuangan dan properti keluarga Putri Tian Feng tidak mencukupi, dan dia tidak dapat mengalokasikan 10 miliar sumber daya dalam 3 tahun. Jadi itu jatuh di atas kepala penguasa kota Puncak Kastil. Namun, di mata sang putri, ada pohon hijau di langit. Tuan kota Puncak Kastil tidak memenuhi kepercayaannya. Memang benar, dalam waktu 3 tahun, dia diam-diam mengumpulkan 50 ribu set perlengkapan dewa. Tetapi penguasa kota tidak mengetahui bahwa 50 ribu set perlengkapan dewa telah disiapkan untuk pangeran kedua. Dia mengira itu adalah rencana Putri Tian Feng, jadi dia meninggalkan 50 ribu set peralatan di tangannya. Kapan Putri Tian Feng akan menyampaikan pesan itu secara langsung? Putri kedua bertanya pada sisi angin. Pangeran kedua berkata dia tidak terburu-buru. 50 ribu tentara elit belum direkrut, dan mungkin diperlukan waktu beberapa tahun untuk mencapai tujuan tersebut. Putri Tian Feng memberitahu Castle Peak Lord bahwa peralatan tersebut tidak akan dikirimkan sampai beberapa tahun kemudian. Siapa yang menyangka Ji Tian Xing memasuki kota Puncak Kastil saat ini? Dia menjadi korban bagi keluarga Ki, membantu keluarga Ki merebut Gua Suang Wang, menyebabkan serangkaian masalah. Penguasa kota Puncak Kastil terpaksa meminta bantuan Raja Hiu Hitam dan meminta Raja Hiu Hitam untuk membunuh Ji Tian Xing. Raja Hiu Hitam pada dasarnya rakus. Singa membuka mulutnya dan meminta harga tinggi. Ia tidak kekurangan sumber daya dan pembuluh darah pelatihan, tetapi tidak pandai dalam alat pemurnian, sehingga meminta 30 ribu set perlengkapan dewa. Castle Peak City Lord lagi dan lagi, atau menyetujui kondisi ini. Selama dia bisa membunuh Ji Tian Xing, dia bersedia membayar 30 ribu set perlengkapan dewa. Bagaimanapun, perlu beberapa tahun sebelum pengiriman. Setelah dia merebut kembali Gua Suang Wang, belum terlambat untuk mengumpulkan 30 ribu set peralatan. Tapi itu tidak berhasil. Tidak ada yang mengira Ji Tian Xing memenangkan kemenangan terakhir. Tuan Kota Puncak Kastil tidak hanya kehilangan nyawanya, tetapi juga kehilangan 50 ribu set peralatan, 50 ribu mutiara, dan 100 bola naga buaya beracun. Setelah kejadian itu, Putri Tian Feng sangat marah. Castle Peak City Lord adalah orang kepercayaannya dan sapi perahnya. Sekarang pohon ini telah ditebang oleh Ji Tian Xing. Bagaimana dia bisa melepaskan Ji Tian Xing? Terlebih lagi, 50 ribu set peralatan angkasa hilang. Putri Tian Feng berjanji kepada Pangeran Kedua, tapi sekarang dia akan mengingkari janjinya. Kuncinya adalah Ki Tianlong dan Ning Qinggang memasuki ibu kota dan diberi gelar Fiskown oleh Raja. Pangeran Kedua juga mengetahui hal ini, lalu bertanya pada Putri Angin sepoi-sepoi. Putri Tian Feng tidak berani menyembunyikannya, jadi dia harus mengatakan yang sebenarnya. Kedua Pangeran menjadi marah setelah mengetahui kebenarannya, dan segera mengirim tiga penumpang ke kota Kingshan untuk diam-diam menyelidiki keberadaan 50 ribu set peralatan. Ketiga pengunjung itu tentu saja adalah tiga dewa yang terbunuh malam ini. Mengetahui konteks masalahnya, Ji Tian Xing tiba-tiba menyadari bahwa ada cibiran di bibirnya. Begitu. Pantas saja aku belum mengetahui bagaimana penguasa Puncak Kastil memiliki 50 ribu set perlengkapan standar. Tanpa diduga, orang ini bekerja untuk Pangeran Kedua yang menyamar. Sekarang aku telah membunuh penguasa kota Puncak Kastil, Putri Tian Feng dan ketiganya. Pengunjung, dan juga merampok 50 ribu set peralatan dewa surgawi. Saya telah menyinggung Pangeran Kedua sampai mati. Ningkinggang harus berurusan dengan 50 ribu set peralatan dewa surgawi, masalah ini pasti akan diketahui oleh Pangeran Kedua. Saya tidak tahu, akankah Pangeran Kedua membenci keluarga Ning. Memikirkan hal ini, Jitian Sing mengerutkan kening dan segera berkata. Dukungan Pangeran telah menjadi lebih dari satu hal di mata Pangeran, tetapi telah menjadi satu hal di mata Pangeran. Pangeran. Dengan cara ini, Jitian Sing tidak memiliki rasa bersalah terhadap keluarga Ning. Dia terus menyisir ingatan pria berbaju hitam. Segera, dia belajar sesuatu yang lebih. Pangeran Kedua pandai membentuk kelompok dan mencari keuntungan. Dia tidak hanya menarik banyak penguasa kota, Pangeran, Pangeran dan Menteri, tetapi juga memiliki hubungan dekat dengan sekte-sekte besar. Misalnya, Istana Sueza, salah satu dari enam gerbang utama, memiliki hubungan dekat dengannya. Ada juga dua anggota klan lainnya, yang juga menggodanya dan sepertinya lebih banyak bekerjasama. Selain sekte-sekte teratas ini, Pangeran Kedua membeli sembilan sekte kelas dua dan menjadi anjing pelari dan kaki tangannya. Dilihat dari situasi saat ini, dari ketiga Pangeran tersebut, nampaknya Pangeran Kedualah yang paling berkuasa. Jitian Sing mengulurkan tangan dan menyentuh dagunya, dan berbisik dengan nada main-main, apakah Pangeran Kedua berhubungan dekat dengan sekte tersebut. Bisakah dia menjadi pendukung sekte pedang darah? Saat ini, lawannya yang paling langsung dan kuat adalah darah klan pedang. Yang pasti, Pangeran Ketiga tidak ada hubungannya dengan klan pedang darah. Dengan gaya Pangeran Kedua, dia kemungkinan besar berada di belakang layar. Tapi Jitian Sing mencari semua ingatan penjaga pintu berjubah hitam, dan tidak menemukan bukti yang relevan. Tampaknya pendukung sekte pedang darah bukanlah Pangeran Kedua. 2939. Pelindung klan pedang darah bukanlah Pangeran Ketiga atau Pangeran Kedua. Jawabannya keluar. Lima Pangeran paling rendah hati. Selain jawaban ini, Jitian Sing tidak bisa memikirkan orang lain. Bagaimanapun, Raja, Pangeran, dan Menteri tidak membutuhkan kesetiaan dan bantuan dari sekte pedang darah. Hanya ketiga Pangeran yang naik tahta yang membutuhkan bantuan berbagai kekuatan. Haha, tak satu pun dari Pangeran ini yang bersih. Bahkan lima Pangeran yang paling rendah hati dan toleran diam-diam mengembangkan kekuatan mereka. Raja juga menyedihkan. Ketiga putranya bersaing memperebutkan tahta, seolah-olah bersaing, menunggu keputusannya. Tapi faktanya, ketiga Pangeran telah menjalin anggota partainya dan bertarung secara rahasia. Bahkan, enam pintu utama terlibat. Pemenang terakhir adalah Raja Baru. Sebaliknya, kemauan dan tekad Raja saat ini tidak penting. Jitiansing tampak tanpa ekspresi dan bergumam, memikirkan segala macam ide di benaknya dan menganalisis kepentingannya. Sekarang, aku telah menyinggung Pangeran kedua dan Pangeran kelima. Hanya pihak Pangeran ketiga, hubungan masih harmonis. Jika tidak ada kecelakaan, itu akan menjadi gelap. Keluarga Ki telah bergabung dengan kubu Pangeran ketiga, dan keluarga Ning adalah mertua Pangeran ketiga. Dia pertama kali menjabat sebagai persembahan keluarga Ki, dan sekarang dia berada di keluarga Ning. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dunia akan menganggapnya sebagai Pangeran ketiga. Sulit baginya untuk melepaskan labelnya saat ini. Jitiansing memejamkan mata dan berpikir selama setengah jam. Di luar siang hari, dia memusatkan pikirannya dan mempersembahkan korban ke pagoda sembilan hari sepuluh juwe dan memasukinya. bermeditasi dalam ruang waktu yang terdistorsi, dia mengeluarkan pecahan status ilahi dari dua murid lainnya dan terus menggunakan keterampilannya dan menyempurnakannya. Tentu saja, dia juga perlu menggambar ingatan kedua roh itu dan membandingkannya dengan ingatan penjaga pintu berjubah hitam. Ia tidak hanya dapat menentukan apakah itu benar atau salah, tetapi juga mengetahui apa yang hilang. Waktu berlalu dengan cepat, dan hari berlalu dengan cepat. Jitiansing menyempurnakan ingatan orang kuat dengan baju besi emas dan orang tua berkulit gelap. Fakta membuktikan bahwa ingatan penjaga pintu berjubah hitam itu benar, dan dia paling tahu apa yang ada di dalam. Orang ini adalah yang pertama dari ketiganya dan memiliki status lebih tinggi. Tentu tidak masalah, Jitiansing mulai menyempurnakan kekuatan keilahian, serta banyak hukum. Ketiga tamu ini terkenal selama bertahun-tahun, dan mereka semua menguasai lebih dari lima puluh aturan. Jitiansing memilih dua puluh prinsip darinya, yang dapat dihilangkan dan disempurnakan. Dalam praktik ini, dia tidak hanya ingin menyempurnakan dua puluh hukum dan menelan kekuatan tiga dewa. Kita juga perlu mengkonsolidasikan fondasi Sinto dan mempraktikkan beberapa metode sihir dan rahasia. Itu semua adalah kekuatan sihir kuno yang dikuasai pada tahun-tahun itu, dan keterampilan uniknya hilang selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, dia sekarang adalah Raja Tuhan. Ribuan keterampilan sihir yang dikuasai ribuan tahun lalu kini dapat digunakan. Selanjutnya, dia pasti akan menghadapi situasi yang lebih parah, dengan berbagai pengepungan, penindasan, dan pembunuhan. Jika Anda melatih beberapa keterampilan sihir lagi, Anda akan memiliki lebih banyak kepercayaan diri dan kartu. Tanpa disadari, satu tahun telah berlalu. Jitiansing berhasil menyempurnakan dua puluh jenis aturan dan mengembangkan empat keterampilan sihir. Sekarang, jumlah undang-undang yang dia kendalikan telah mencapai seratus lima puluh. Banyak dewa superior di delapan alam juga seperti ini. Kekuatannya telah meningkat, dan dia telah membuat langkah besar menuju Senjun. Setelah menyelesaikan pelatihan, Jitiansing mengunjungi Yu Nyao, Jike dan Wu Shuang. Ketiga pria itu sedang berkultivasi dengan pintu tertutup, dengan cepat mengonsumsi sejumlah besar batu sumber dan sendan, dan terus meningkatkan kekuatan mereka. Yang mengejutkannya, kekuatan putrinya yang tak tertandingi telah mencapai enam tingkat surga dan Tuhan. Yu Nyao dan Jike juga mencapai Dewa Langit ke-delapan, dan bergerak maju ke Dewa Langit ke-sembilan. Mungkin, mereka dapat menerobos ranah Tuhan dan monarki setelah delapan hingga sepuluh tahun berkultivasi dalam pengasingan. Kecepatan promosi yang luar biasa ini sangat jarang terjadi di dunia ilahi. Jitian Singh sangat senang dan mengambil sejumlah besar batu sumber dari lima elemen dunia dan menempatkannya di sampingnya. Setelah itu, dia meninggalkan pagoda sembilan hari sepuluh juwe. Kembali ke ruang rahasia, di luar sudah larut malam. Dia menghabiskan satu tahun di pagoda, hanya tujuh hari di luar. Tujuh hari kemudian, saya tidak tahu apakah Ningkinggang telah selesai memproses lima puluh ribu set peralatan Dewa Surgawi. Ning Si Yuan keluar untuk mengawal barangnya. Haruskah dia kembali? Dan meninggalkan ruang rahasia. Pengawal lapis baja perak yang menjaga pintu kamar rahasia dengan cepat membungkuh. Temui Tuan Tian Xing. Anda telah berlatih pengasingan akhir-akhir ini. Sebuah surat rahasia telah dikirimkan kepada Anda di luar mansion. Silakan buka sendiri. Selain itu, wanita tertua telah kembali ke rumahnya dan datang menemui Anda terakhir kali malam. Setelah mengatakan itu, pengawal berbaju besi perak itu memegang slip giok di kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Jitian Xing. Begitu, Jitian Xing menganggup pelan dan meraih slip giok itu. Penjaga baju besi perak mundur. Jitian Xing tidak terburu-buru melihat slip giok itu dan beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Saya lebih suka berpikir jauh. Saya akan datang menemui saya segera setelah saya kembali ke mansion. Ada apa? Tapi kenapa dia selalu mencariku di tengah malam? Jika ini terlalu sering, kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari keluarga Ning salah paham. Betapa menyedihkannya jika Ki Huan Zi mengetahui hal itu. Jitian Xing bertanya-tanya, kapan harus menemukan kesempatan untuk membiarkan Yun Yao dan Ji kemenunjukkan wajah mereka. Setidaknya beritahu Ning Xi Yuan bahwa dia punya keluarga. Terlebih lagi, kedua istri cantik ini adalah wanita tercantuk dan tiada taraf di dunia. Namun, Jitian Xing hanya memikirkannya, tapi dia tidak mau melakukannya. Itu terlalu disengaja, kekanak-kanakan dan narsis. Dia membaca isi Slip Diok dengan akal sehatnya. Surat rahasia ini masih dikirimkan oleh utusan Jin Zuo, dan isinya relatif sederhana. Dua hari lalu, pengoperasian gerbang pisau darah dimulai. Delapan diaken dan lima puluh master elite yang dipimpin oleh seorang penatua menggerebek cabang sekte pedang darah. Pada malam itu, dia meraih kemenangan penuh dan membunuh lebih dari tiga puluh murid sekte pedang darah dan enam diaken. Dia juga membunuh lebih dari tiga ratus pengikut klan pedang darah, menghancurkan cabang dan menyita miliaran sumber daya. Selanjutnya, sekte pedang darah akan melancarkan operasi serupa untuk menghancurkan cabang sekte pedang darah satu per satu. Jitian Xing menyingkirkan Slip Diok itu dan mengerutkan kening. Membosankan, apakah kamu ingin memberitahuku tentang hal sepele seperti itu? Itu hanya menghancurkan kemudi cabang. Semua orang yang terbunuh adalah antek-antek. Dia telah menyelidiki sebelumnya dan mengetahui sesuatu tentang kekuatan enam sekte besar. Misalnya, Sui Jiansong, pemimpin utama gerbang gunung, berada di daerah terlarang darah naga di Kabupaten Sanyang dan orang luar tidak bisa masuk. Banyak penatua, diaken, dan murid elit berlatih di sekte tersebut. Namun, klan pedang darah memiliki cabang di lebih dari 20 wilayah. Cabang-cabang ini memiliki beberapa diaken, lusinan murid dalam, dan ratusan pengikut. Para pengikut itu adalah murid terdaftar atau antek di dunia sekuler. Pada hari kerja, cabang bertanggung jawab atas informasi, transaksi bisnis, dan bisnis teduh. Lebih dari 20 kemudi bertambah, itulah kelopak mata Bloodsword Society, alat menghasilkan uang. Sekte-sekte yang dihormati ini tampaknya berada di atas satu sama lain, bukan kanibalisme. Faktanya, kami harus mendirikan cabang helm untuk menghidupi banyak orang. Jika tidak meminta informasi, seluruh klan akan menjadi buta dan tuli. Jika cabang-cabang tersebut tidak menghasilkan uang dan tidak menjarah sumber daya, bagaimana mereka dapat mendukung klan superior? 2940. Meski membuat keluhan tentang sisi kanan candi. Tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa pintu pisau darah itu benar untuk melakukan hal itu. Pertama-tama, pimpinan cabang sekte pedang darah dihancurkan, sayap mereka dipotong, dan sumber daya mereka dijarah. Selanjutnya, satu persatu, mereka akan membunuh orang kuat dari klan pedang darah, menghancurkan kekuatan andalan dan elit. Akhirnya, ketika klan pedang darah yang kuat layu dan kekuatannya lemah. Untuk memasuki area terlarang darah naga dan membunuhnya sepenuhnya. Ini adalah tindakan yang mantap. Terlalu naif untuk menyerang sarang orang begitu mereka muncul dan ingin menyelesaikan pekerjaannya dalam satu pertempuran. Bahkan jika sekte pisau darah dicurahkan, itu mungkin tidak berhasil. Sebaliknya, ia akan mengirimkan kepalanya. Yah, demi efisiensi tinggi dari sekte pisau darah, aku tidak peduli tentang mereka. Jitian Singh memperkirakan, sesuai dengan rencana aksi gerbang pedang berdarah. Setidaknya selama dua atau tiga bulan, dia tidak akan berguna. Bagaimanapun, tujuan dari sekte pedang berdarah adalah untuk menghancurkan kemudi. Dia tidak bisa mengikuti diaken dari sekte pedang berdarah dan bertarung dengan para ahli elit itu, bukan. Itu semua pekerjaan umpan meriam dan antek. Kerugiannya terlalu besar. Sebagai orang kuat, tapi juga orang kuat yang asal-muasalnya misterius. Hanya ketika berhadapan dengan orang kuat dan pemimpin sekte pedang darah barulah mereka benar-benar muncul. Hanya dengan cara inilah kita bisa tetap misterius dan bermartabat. Ya, itulah yang dipikirkan Jitian Singh. Ngomong-ngomong, saya menemukan alasan untuk bermalas-malasan. Jitian Singh baru saja memikirkan bagaimana menjadi malas. Dan seberkas cahaya datang dari langit dan jatuh di hadapannya. Di antara oranya terdapat slip diok dengan pola khusus. Tidak diragukan lagi surat rahasia lainnya. Tapi itu bukan dibuat oleh Jin Zuo Xi, tapi oleh Ki Tianlong. Pintu pisau darah Jitian Singh telah disisihkan terlebih dahulu, mengulurkan tangan untuk mengambil slip diok dan membaca isinya. Suara Ki Tianlong segera terdengar di benaknya. Tuan Muda Tian Singh, masalah Kabupaten Tian Feng telah tenang. Beberapa hari yang lalu, orang-orang di Kabupaten Tian Feng berada dalam keadaan panik, dan lima keluarga berjuang untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang menyebabkan kekacauan di kota. Setelah itu Sang Putri terbunuh, rumah serif dalam bahaya dan melawan. Ketika Raja mendengar berita itu, Guntur sangat marah. Di aula pengadilan, dia memerintahkan Dewa Darah dan Tinta untuk membawa orang-orang ke kota Kabupaten Tian Feng untuk menyelidiki penyebab insiden tersebut. Kita harus mencari tahu pembunuh yang membunuh Putri Tian Feng, menghukumnya dengan berat, dan memberikan pertanggung jawaban kepada Sang Putri dan rakyat jelata untuk melindungi wajah Kerajaan Tuhan. Namun, Raja tidak melakukannya. Menetapkan batas waktu, dan Raja Dewa Tinta Darah tidak mengeluarkan perintah militer, dalam. Beberapa hari, Raja mengumumkan di pengadilan bahwa Earl of Dorong diangkat menjadi Putri Tian Feng dan dia akan mengambil jabatan tersebut pada hari yang sama. Pangeran Dorong adalah kerabat kerajaan dan pejabat lama dari vaksinetral, yang hanya setia kepada Raja. Kaun Dorong memimpin sejumlah besar orang kepercayaan dan elit, tiba di kota kabupaten Tian Feng, mengambil alih rumah penguasa kota. Dalam waktu kurang dari tiga hari, dia dengan tegas menindas lima keluarga bangsawan dan memadamkan kekacauan di kabupaten dan kota. Sekarang, hitungan Dorong bertanggung jawab dan sedang menyelesaikannya. Saya yakin ini akan segera berakhir. Kelima keluarga bangsawan itu ambisius, dan mereka semua ingin memperebutkan tahta putri, tetapi mereka tidak menyangka akan memperebutkan tahta tanpa hasil. Selain itu, menurut nasihat raja, pangeran Dorong memukul keras lima keluarga bangsawan dan membuat mereka semua berdarah-darah. Surat rahasia Ki Tianlong berisi tentang isi ini. Nada di depannya serius, dan ketika dia akhirnya berbicara tentang nasib lima keluarga bangsawan, sulit untuk menghindari sedikit rasa tidak senonoh. Ji Tianxing menyimpan slip diok dengan senyuman di matanya. Satu-satunya jejak kekhawatiran di hatinya menghilang dengan surat rahasia. Sebelumnya, dia tidak yakin dengan pikiran raja, dan dia khawatir. Banyak orang tahu bahwa dia membunuh Putri Tianfeng. Raja memiliki begitu banyak mata dan telinga sehingga dia mengendalikan kerajaan Tuhan. Jika raja benar-benar ingin menangkap si pembunuh, dia dapat mengirim secara diam-diam orang-orang kuat untuk menangkapnya. Tapi raja tidak melakukannya. Dia marah besar di istana, memerintahkan raja darah dan tinta menjadi utusan kekaisaran, menyelidiki masalah ini, menemukan pembunuh sebenarnya, dan seterusnya. Semua orang tahu bahwa raja berpura-pura bingung. Dewa darah dan tinta pergi untuk menyelidiki penyebabnya, tapi dia hanya membuat pertunjukan. Kita semua adalah orang pintar yang bisa mengerti tanpa banyak bicara. Ji Tianxing berbisik pada dirinya sendiri, karena raja berpura-pura bingung, itu berarti dia telah menyetujui bahwa saya adalah anggota dari tiga pangeran. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui bahwa Putri Tianfeng adalah pendukung pangeran kedua. Menurutnya, ini adalah pertarungan antara dua pangeran. Dia tidak bisa merusak keseimbangan antara keduanya. Putri Tianfeng meninggal, tetapi pangeran kedua kalah. Jika raja memerintahkan untuk berurusan denganku, itu akan menekan pangeran ketiga. Pangeran dan dukung pangeran kedua. Sinyal seperti ini tidak boleh muncul. Meskipun Ji Tianxing tidak melihat raja, dia juga tidak memahami temperamennya. Namun, tidak sulit baginya untuk menebak apa yang dipikirkannya saat berganti posisi. Karena itu, dia menimbulkan angin dan hujan, dan melakukan banyak hal tetapi dia juga tidak memiliki rasa takut. Sejak masalah Kabupaten Tianfeng telah diselesaikan. Dia tidak akan memikirkannya lagi, bangkit dan meninggalkan ruangan, biarkan pengawal memberitahu Ning Si Yuan. Beritahu nona Ning bahwa anakku telah melewati Bea Cukai. Jika ada yang harus dia lakukan, silakan datang ke halaman King Song dan cari aku. Pengawal lapis baja perak itu mengiakan dan buru-buru menyampaikan pesannya. Ji Tianxing pergi ke ruang kerja, duduk di kursi kekaisaran, dan menyuruh pelayan membuat secangkir teh ajaib dan mencicipinya perlahan. Setelah setengah cangkir teh, Ning Si Yuan tiba sesuai jadwal. Dia masih mengenakan baju besi perak, tapi tanpa helm, dengan rambut panjang dan dikunci kuda. Kelihatannya bagus dan rapi. Usai pertemuan, mereka saling menyapa dan langsung ke pokok bahasan. Nona Ning mengantar barangnya kembali, tapi dia kurang istirahat. Apa yang bisa saya bantu? Wajah Ji bertanya. Alis Ning Si Yuan khawatir. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mulai berkata, sebenarnya, ini hanya urusan pribadiku. Di rumah Ning ini, aku tidak punya orang kepercayaan dan teman. Aku tidak mengambil keputusan. Aku memikirkanmu. Jika kamu tidak ingin mendengarnya, anggap saja aku belum mengatakannya. Di Ning Fu, dia adalah wanita senior. Yang lain hanya bisa takut padanya. Siapa yang bisa berteman dengannya? Adapun orang kepercayaan, mereka harus menjadi teman sebaya, dan identitas serta kekuatan mereka harus setara. Duanmu Sizi memenuhi syarat, tetapi Ning Si Yuan sedikit membencinya. Dia enggan menjadi teman. Bagaimana dia bisa menjadi orang kepercayaan? Oleh karena itu, Ji Tian Sing telah menjadi yang paling memenuhi syarat. Ji Tian Sing meletakkan cangkir tehnya, mendecakan bibirnya dan berkata, Nona Ning, apakah Anda menganggap tinggi saya? Sudah berapa lama kamu dan aku saling kenal? Anggap aku sebagai orang kepercayaan. Ning. Si Yuan mengatupkan bibirnya dan menganggup, jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah orang kepercayaan, aku akan memanjatnya, dan aku tidak berani menjadi berlebihan. Saya hanya merasa bahwa Anda lebih dapat dipercaya daripada siapapun. Ji Tian Sing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, karena Anda sangat mempercayai saya, saya tidak dapat melakukan hal lain. Tidak apa-apa menjadi pendengar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.